Halo kembali lagi di pembelajaran animasi materi pembuatan karakter sederhana Nah kembali lagi bersama saya Atif Roy Hanasir di sebagai pengampu Nah nanti karena kita sudah mulai masuk yee akhirnya kita mulai masuk lagi Pembelajaran luring di SMK Wakti Karya Parigi Tetapi materi dari pembuat animasi ini akan tetap juga disediakan dalam format video di Youtube Dalam format tutorial Nah maka dari itu kita akan mulai masuk Kemarin kita sudah nyoba bagaimana caranya membuat sketch Tapi kita akan sedikit lompat saja Setelah kemarin saya evaluasi Kurang begitu apa ya Urhan Nah tidak begitu urhan dalam pembahasan sketch itu Tapi itu juga penting Teman-teman menggali ide tetap saja harus menggunakan sketch terlebih dahulu Tapi karena kita sudah diharuskan untuk masuk ke pembelajaran teknis aplikasi Jadi kita akan langsung saja ke tutorial bagaimana menggunakan aplikasi yang terkait Jadi ini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Adobe Illustrator Adobe Illustrator ini termasuk ke family nya Adobe Aplikasi-aplikasi Adobe Teman-teman bisa membelinya dalam paket yang lebih murah ketika teman-teman membelinya dalam bentuk perusahaan gitu ya Biasanya paketnya lebih murah untuk beberapa user gitu Nah makanya Teman-teman juga bisa mencari alternatif-alternatif lain selain Adobe Illustrator Misalkan Corel Draw yang masih tetap berbayar Atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi seperti Inkspace Inkspace itu open source jadi bisa digunakan oleh server Terus kenapa kita menaruh gambar tiga siswa ini di gambar ini Jadi rencananya saya akan memulai dengan menentukan palet color Jadi dari foto ini sebetulnya terlihat ada warna-warna yang sudah cukup mencolok yang bisa kita gunakan Oke jadi saya akan gunakan ini kotak ini untuk membuat palet color Jadi shortcutnya itu huruf I Kalau di Illustrator I itu eyedropper Eyedropper atau klik aja yang disini ya Diklik yang ini kemudian kita ambil set Warnanya jadi ini Jadi warna yang dipilih Kemudian pilih ALT Jadi siapin dulu kotak-kotak yang banyak Ini kotak yang banyak nih Nah jadi siapin kotak yang banyak Supaya kita bisa masukin palet color Kalau saya teknik ngambil palet colornya kayak gini nih Teman-teman nanti mungkin bisa menemukan teknik pengambilan palet yang lebih berbeda Palet color ini nantinya akan mempermudah kita untuk menyusun warna-warna yang akan digunakan Warna-warna yang akan digunakan dalam Apa itu namanya Animasinya atau karakternya gitu Jadi kita ambil-ambilin dulu warna-warna yang sekiranya relevan 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 Mana ya Ini aja Ya lumayan Eh sorry Nah lalu Tentu saja kita ambil warna yang lebih muda dari yang kita ambil Jadi dari sini Kita akan Pakai ini Terus kita Permuda Caranya kita klik dua kali di warna yang ini ya Terus kita masuk ke color picker Untuk menurunkan intensitas warnanya Oh salah ternyata saya malah klik itu ya Pantesan tidak keluar color picker yang sesuai Nah ini Turunin dikit Oke Yang ini kita ambil dari Ini Lalu kita pilih Paletnya Dinaikin dikit Nah Biar jadi agak terang Supaya warnanya tidak terlalu gelap semua gitu Nah yang ini Kita ambil Supaya Kita Terangkan Terangkan lah Terangkan lah Kita akan gelapkan juga Ini kurang gelap ya Kita mau ambil warna yang lebih gelap juga Nah Kalau sudah Sisa paletnya Dibutuhin ya Dibuang saja Nah kita akan membuat Nah kalau sudah Kita buang aja ini dulu ya Sementara Nah Kita akan membuat karakter Menggunakan tiga bentuk ini Kemarin di pertemuan luring Kita sudah ngobrolin bagaimana Membuat objek-objek itu Sebetulnya Lebih mudah ketika kita menggunakan Bentuk-bentuk dasar Kotak Ellipse Lingkaran Atau kita tambahin ya Satu mungkin Polygon 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 Terlalu banyak ya Kita pakai segitiga aja Segitiga Siu Nah Disini Kita akan menggunakan segitiga juga Sebagai bahan baku dasar Dari Bentuk Animasi Atau karakter Yang akan kita buat Seperti ini Nah Kalau ada yang nanya Gimana caranya bikin ellipse Kalau bikin kotak Kan tinggal pilih kotak Kalau mau bikin lingkaran Ada lingkaran Tapi Kita juga bisa membuat ellipse Dari kotak Caranya Gampang Kita buat kotak Terlebih dahulu Seperti ini Lalu Ketik kita pilih Selection tool Nanti disini Akan ada Titik-titik Kecil di tengah Tapi di pojok Tapi Agak masuk ke dalam Bentuknya Jadi ini Kalau kita drag Nah Jadi ellipse Bukan ellipse ya Ini masih Rounded Rounded rectangle Jadi kalau mau di ellipse kan Tinggal dipentukkan Ketengah Seperti ini Yeay Kita dapet ellipse Nah Atau kita juga Teman-teman juga bisa Seperti tadi ya Segitiga Bisa menggunakan Pen tool Untuk membuat Objek-objek Misalkan Kita juga bisa buat Objek seperti ini Nah Bagaimana cara melengkungkan Klik Tahan Tahan ya Ini masih ditahan Terus kita geserkan Nah Itu Itulah Kita pilih Direct selection tool Supaya bisa geser-geserkan Titik-titik Klik dulu Lalu kita geserkan Itulah Seperti itu Selanjutnya Kita akan Mulai Membuat sebuah karakter Saya berencana Membuat karakter Yang nantinya Akan digunakan juga Dalam contoh Pembelajaran animasi ini Saya akan coba Membuat karakter Orang dewasa Kalau ya Orang dewasa itu Kita akan mulai Dengan Ellipse Ellipse Seperti ini Kita besarkan Dikit Terus Kita ellipse Kan Kalau sudah dapat Kita pilih Warna yang Dibutuhkan Nah Itulah Eh Nah ini dia Warna Kulit Biasanya warna kulitnya Seperti ini Oh pilih yang warna yang Lebih terang Sorry Pilih warna yang Lebih terang Oke Setelah pilih Warna yang Lebih terang Kita akan Membuat Rambut 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 Kita akan Buat dari Lingkaran Ini Seperti Ini Kemudian Ini kan ada Di atasnya Ellipse tadi Cara Di kebelakang Ini ada Dua cara Kalau saya Ada dua cara Klik kanan Lalu pilih Arrange Arrange Bing Atau Send Backward Atau Send to back Nah ini Send to back Ini fungsinya Untuk Membawa Si objek Ke belakang Ke layar Paling belakang Seperti Nah Kan Seperti itu bisa Atau Kita juga bisa Pake shortcut Kalau kita klik Arrange Disini ada shortcut Jadi kurung tutup Yang segi 4 Kurung tutup Segi 4 Kurang lebih Seperti itu Kurung buka Sorry Kurung buka yang segi 4 Setelah kita Dapat Warna Ini Kita pilih Warna yang Cocok Warna Rambut Mungkin kita geserin Aja dikit Seperti ini Terus kita Kecilkan dikit Terus kita Tambah Lingkaran baru Cara menambah Objek Jadi kalau Ada banyak Cara ya Sebenarnya Salah satunya Dengan copy paste Kita klik Objeknya Copy Lalu paste Nah tapi kan Kalau copy paste Kayak gini Nanti si objeknya Bergerak Ke sebelah Tengah Cara lainnya Kita copy Lalu ctrl F Sehingga ada Dua objek Di satu titik Yang sama Lalu Seperti itu Atau Cara cepat lainnya Kita drag Lalu Sambil menekan Tombol Alt Nah nanti Kursornya berubah Jadi dua Ada bayangan putihnya Di belakang Kalau udah jadi Ada bayangan putih Tinggal lepas Nanti muncul Nah Kita kecilkan Supaya Kita akan membuat Karakter emak Emak Ya Karakter emak Kita akan Tambahkan lagi Di sebelah sini Kita bawa ke atas Kita kecilkan Dikit Kita tambah Gedein Dikit Tambah lagi Gedein Eh sorry Kita geserin Ini sebelah sini Kita geserin Ke dalam Nah Kayak gini juga Sudah cukup Kita sudah dapat Rambutnya Oke Setelah kita Dapatkan rambutnya Mari kita Membuat Sebuah Telinga Kita tambahkan Objek lingkaran baru Lalu kita Copy Lalu Ctrl F Ctrl C Ctrl F Kita kecilkan Set Kalau udah Kayak gini Kita tinggal Pilih color Palet yang Sesuai Jadi yang bagian luarnya Samain sama kulit Yang ini Jadi bagian luar Kita samakan Pilih Eyedropper toolnya Klik Terus kita ambil Warna ini Sementara Untuk warna yang dalam Karena di dalam Kan biasanya Lebih gelap Kita pilih Objeknya Lalu Gunakan Eyedrope Eyedrope color Terus pilih yang Lebih gelap Dan nanti Akan ada Gradasi warna Seperti ini Oh iya Kalau untuk Memindahkan Objek Kita kan klik Biasanya Seperti ini Kalau untuk Menggeser Ini kan Biasanya kita Pengen geser Sana geser Sini Caranya adalah Dengan Menekan Spasi Lalu di klik Set Nanti Kursornya akan Berubah jadi tangan Atau Kalau mau zoom Kalau kayak gini Kan atas bawah Kalau ditambah Control Kiri kanan Nah Kalau Kita mau zoom Menggunakan ALT Disclow ke depan Seperti ini Kita kecilkan Kita fokus lagi Mulai Kecilkan Kita bawa Kesini Nah Loh 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 Kok begitu Tenang Kita masih Punya Alat lain Kontrol Kurung buka Yang kotak Tet Kan jadi Ada di belakang Kepalanya Kita akan Kopikan Kita akan Jadikan Duplikat Dua Seperti ini Sudah jadi Mirip Sedikit Lalu kita Akan membuat Mata Kalau mata Ini Ada Banyak pilihan Jenis-jenis mata Teman-teman Cari aja Contoh Ilustrasi mata Nanti Pasti Dapat Banyak Nah Dari sini Kita pilih Pake Eye drop Untuk pilih Warna Karena mata Biasanya hitam Mata Kita bisa Pilih Dua Kita bisa Pake Ini Untuk Hidung Atau Menggunakan Segitiga Saya akan Cobain Mau Pake Segitiga Biasanya Orang-orang Pada Pakainya Elipse Kalau Di tutorial Tutorial Oh iya Ngomong-ngomongin Tutorial Di Facebook Teman-teman Bisa Mendapatkan Tutorial Ini Banyak Tutorial Di Facebook Tutorial Di Youtube Teman-teman Bisa Banyak Mendapatkan Tutorial Ada Illustrator Pembuatan Karakter Di Youtube Tinggal Cari Orange Sebagai Hidung Yeay Sudah Dapat Lalu Kita Akan Membuat Mulut Kita Ambil Lingkaran Lagi Mulut Itu Biasa Karena Di Dalam Ya Maksudnya Di Dalam Mulut Warnanya Kan Biasanya Gelap Jadi Kita Pilih Hitam Kita Pilih Eyedropper Hitam Terus Di Bagian Ininya Biasanya Kan Ada Lidah Lidah Biasanya Warna Pink Tapi Kita Akan Menggunakan Stock Yang Ada Disini Aja Stock Warnanya Orang Adanya Jadi Kita Kopikan Kita Duplikat Dulu Perkecil Dikit Kita Buat Lidah Seolah Ada Lidah Lidah Warnanya Kita Akan Ambil Dari Warna Hidung Pilih Eyedrope Nah Setelah Kita Dapat Dua Lingkaran Ini Teman Teman Bisa Pasang Disini Bisa Pasang Disini Kalau Saya Mau Disini Aja Disini Klik Object Yang Satu Klik Object Yang Kedua Lalu Pilih Cari Dari Sini Ya Apa Ya Namanya Ini Saya Lupa Pathfinder Nah Ini Shift 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 Control Dan F9 Kalau Sort Nah Di Pathfinder Ini Nanti Ada Banyak Nih Salah Satunya Yang Kita Pakai Divide Tapi Setelah Divide Nanti Si Objeknya Akan Ke Group Makanya Kita Harus Ungroup Dulu Klik Kanan Ungroup Lalu Kita Buang Objek Yeay Kecilkan Kita Nah Itu Dia Yang Saya Maksud Terus Kita Akan Coba Buat Satu Guah Gigi Ceritanya Ini Aja Ceritanya Si Ibunya Ini Mak Mak Ini Giginya Agak Helips Terus Kita Geser Bikit Nah Segini Eh Jangan Terlalu Mumpet Ya Kalau Udah Elip Seperti Ini Kita Pasang Di Sini Nah Kita Shift Terus Klik Mulutnya Lalu Kita Divide Lagi Divide Jangan Lupa Untuk Di Ungroup Di Ungroup Buang Objek Yang Ini Warna Objek Yang Ini Kita Ganti Dengan Putih Kita Pakai Color Hydro Nah Itu Dia Yang Saya Maksud Adalah Seperti Jadi Ada Mulutnya Tuh Kita Sudah Dapat Mulutnya Selanjutnya Kita Akan Membuat Badannya Oh Sebelum Badan Kita Turun Ke Leher Kita Akan Buat Leher Aduh Kurang Kecil Kecilkan Lagi Oke Kita Pendekkan Sedikit Nah Ini Lehernya Segini Aje Nah Lehernya Ini Kita Akan Kecilkan Lagi Kecilkan Lagi Segini Aje Lehernya Kita Kita Akan Kasih Warna Yang Lebih Gelap Seperti Warna Yang Ini Setelah Airdrop Nah Supaya Ada Kesan Kedalaman Lalu Kita Akan Membuat Rubuh Kita Kopikan Saja Si Kepalanya Ini Kita Turunkan Dikit Nah Ini Nah Disini Bisa Kita Akan Buat Sedikit Seperti Iya Kurang Lebih Kita Bisa Gedein Nah Segini Mungkin Ya Nah Ibu Mamanya Ini Ceritanya Saya Mau Ceritanya Lagi Hamil Karena Kebetulan Ya Ada kabar Gembira Istri Saya Konon Konon Sudah Dapat Garis Dua Jadi Kita Akan Persembahkan Animasi Kali Ini Untuk Istri Saya Ini Dia Kita Akan Bawa Kesebelas Ini Nah Ceritanya Hamil Kita Geserkan Saya Agak Sering Ketawa Ketawa Sendiri Akhir Akhir Ini Gara 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 Dapat Kabar Gembira Itu Nah Kita Akan Membuat Lebih Tipis Lagi Nah Kita Pendekkan Ini Tangan Pertama Tangan Pertama Kayak Ini Dropshipper Tangan Pertama Nah Disini Aja Mungkin Bentar Jangan Ditu Nah Kalau Ini Kan Tangan Bagian Ini Kita Akan Buat Tangan Yang Sebelah Bawah Kita Copy Paste Disini Oh Iya Ini Kita Pake Baju Dulu Dong Kok Langsung Kesitu Kita Ganti Bajunya Pake Eye Drop Warna Ini Aja Nah Itulah Ini Akan Kita Pake Warna Eye Drop Lagi Ini Dan Ini Sementara Ini Dulu Nah Dari Kita Biasanya Tangan Itu Bisa Berotasi Berdasarkan Titik Rotasinya Jadi Kita Akan Menggunakan Fungsi Lain Itu R R Ini R Nah R Nanti Crusernya Juga Akan Berubah Kalau Disini Nanti Tinggal Pilih Yang Ini Apa Ini Rotation Tool Ya Betul Rotation Tool Kalau Di Rotation Tool Teman Teman Bisa Memilih Anchor Atau Titik Pusat Perputaran Misalkan Kita Pilih Di Area Ini Misalkan Diklik Aja Kalau Misalkan Nah Kalau Cursernya Kayak Gini Ini Lagi Milih Titik Rotasi Ini Klik Disini Disini Misalkan Jadi Kalau Kita Klik Puter Rotasinya Ada Disini Sementara Kita Akan Buat Disini Oh Yang Ini Dulu Ya Kita Pilih Ini Dulu Kita Pilih Titik Rotasinya Disini Nah Kesini Nah Ini Kita Copy Karena Kita Akan Ada Di Depan Sedikit Kita Mungkin Harus Merubah Warna Ini Sedikit Lebih Cerah Nah Itu Dia Agak Lemut Ya Sekarang Computer Ini Gak Apa Nah Baru Kita Geserkan Kesini Kita Bawa Ke Atas Ini Jadi Kalau Kita Pilih Rotation Tool Klik Disini Kita Bisa Puterin Dikit Nah Seperti Itu Kita Bawa Dulu Ini Kesini Ini Kurang Lebih Seperti Inilah Nanti Fungsinya Kita Bawa Dulu Keluar Kita Ulang Lagi Dikit Setelah Kita Ulang Kita Akan Tambahkan Tangan Kita Bawa Ke Bawa Perpendek Sedikit Lebar Kecilkan Sehingga Si Bagian Ini Kita Akan Jadikan Tangan Tangan Ini Warnanya Berarti Bersenada Dengan Warna Kulit Ton Kulit Ton Kulit Siu Nah Seperti Ini Bisa Di Atas Bisa Di Bawah Nantinya Kita Kecilkan Lagi Dikit Boleh Kayaknya Oke Kita Tahan Disini Terus Kita Akan Membuat Tangan Ininya Tangan Ininya Kita Akan Buat Seperti Ini Siu Taruh Tengah Lalu Kita Itu Salah Satu Jempol Kita Yang Bentuk Seperti Ini Sudah Salah Satu Mekanisme Evolusi Yang Lumayan Canggih Karena Dengan Jempol Ini Kita Bisa Lebih Banyak Melakukan Hal Misalkan Kalau Bayangkan Kalau Tangan Kita Seperti Gajah Gitu Atau Kaki Mirip Kaki Gajah Gitu Ini Kita Agak Sulit Buat Pegang Pensil Pegang Mouse Atau Mungkin Justru Malah Akan Membuat Mouse Yang Fungsinya Bisa Mengakomodir Jenis Jari Seperti Gajah Gitu Oke Setelah Ini Kita Akan Pilih Warna Supaya Ada Kesan Dalam Kedalaman Kita Akan Pilih Warna Yang Lebih Gelap Seperti Ini Mirip Ya Dikit Nah Ini Kita Taruh Ke Atas Supaya Seolah Saya Mau Ini Seolah Megang Perut Karena Ibu Ibunya Ini Mamanya Ini Lagi Hamil Kita Tarik Tambah Ini Kita Naikin Ke Atas Ini Juga Belum Naikin Ke Atas Kita Putarkan Sedikit Ntar Kita Ambil Semua Dulu Ini Kita Ambil Semua Kalau Kita Rotasi Titik Rotasinya Disini Tundurin Dikit Lalu Kita Pasang Kesini Nah Sini Nah Sini Lalu Kita Akan Rotasi Yang Bagian Ini Rotasi Pilih Titiknya Disini Saja Lalu Kita Lepas Yang Ini Kita Lepas Cara Lepas Kalau Ini Kan Di Kalau Kita Klik Shift Diklik Itu Akan Memasukkan Sebuah Objek Ke Piktulnya Kalau Kita Klik Lagi Dengan Shift Itu Akan Melepas Objek Kita Rotasi Lagi Rotasi Berdasarkan Ini Terdikit Joss Nah Itu Ntar Is Terdekas Sini Oke Kita Lepas Lagi Bagian Ini Lalu Kita Rotasi Lagi Nah Supaya Bentuknya Seperti Ini Lalu Tangannya Lagi Manggil Beca Ceritanya Lagi Manggil Beca Ya Oke Ceritanya Lagi Manggil Hey Ya Bapak Ceritanya Ibu Ini Lagi Manggil Beca Waduh Waduh Ibu Ketinggalan Beca Nah Kalau Sudah Begini Kita Sepertinya Harus Dirotasi Dikit Lagi Rotasi Dikit Kita Geserin Kita Lepas Yang Ini Kita Kasih Rotasi Disini Nah Itulah Kita Geserin Dikit Lalu Tangan Jari Yang Ini Kan Bagian Dalam Kita Bau Ke Atas Set Set Hei 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 Berang lebih Begitu Lalu Sekarang Kita Mau Bikin Kakinya Kakinya Ini Karena Perempuan Biasanya Mohon Maaf Pokoknya Agak Agak Besar Dikit Maaf Maksudnya Memang Iya Kan Itu Agak Basah Besar Dikit Oh Enggak Iya Bener Bener Kita Akan Ambil Dulu Yang Ini Oke Sebelumnya Kita Harus Satukan Dulu Ini Pakai Finder Lalu Kita Akan Ambil Area Ini Jadi Memulai Kakinya Dari Area Ini Oke Sebelumnya Kita Membutuhkan Ini Kita Kasih Sini Kita Kecilkan Dikit Oh Ininya Sorry Kita Kecilkan Agak Agak Gini Nah Ini Kita Satukan Dulu Pak Findernya Mana Lalu Kita Akan Potong Sebagai Awalan Mula Celananya Dari Sini Kita Akan Pakai Divider Divider Klik Kanan Kita Ungroup Supaya Kita Bisa Ambil Bagian Bawahnya Kita Klik Eh Sorry Kita Delete Lalu Ini Kita Ganti Warna Jadi Jadi Celananya Warna Apa Celananya Kita Kena Kasih Warna Ini Ini Aja Yeay Kita Bawa Dulu Ini Kebelakang Ini Juga Kebelakang Nah Ini Kita Akan Sedikit Modifikasi Oke Supaya Enak Di Bentuknya Selanjutnya Kita Kita Akan Menambahkan Kaki Ambil Yang Ini Aja Oke Setelah Ambil Ini Kita Ambil Warna Yang Samakan Saja Panjang Tinggal Atur Jarak Lalu Kita Akan Coba Membuat Apa Namanya Kaki Sederhana Akan Bawa Kesini Segini Oke Lalu Kita Akan Potong Potong Seperti Ini Pilih Dapat Kakinya Nah Setelah Itu Kita Akan Duplikasi Supaya Mudah Kita Bawa Kesini Ini Kita Bawa Kesini Waduh Kok Ini Depan Belakang Nah Karena Area Ini Ada Di Sebelah Sana Ya Bentar Ini Kenapa Agak Kurang Gimana Gitu Oke Karena Posisinya Seperti Ini Kurang Enak Kita Akan Bawa Warna Yang Oh Mungkin Kita Pakai Rock Aja Kita Akan Pakai Rock Saja Set Karena Emak Emak Seperti Ini Karena Ini Di Bagian Dalam Oh Ini Warna Kulit Saja Ini Kita Kasih Warna Kulit Bawa Kebelakang Dan Yeay Kita Dapat Emak Emak Yang Sedang Melambaikan Tangannya Kita Ambil Warna Sepatunya Ini Aja Atau Warna Nah Kurang Pas Kita Kasih Warna Apa Ya Sudahlah Ini Saja Nah Inilah Dia Ibu Ibu Hamil Mama Hamil Yang Sedang Ketinggalan Apa Itu Namanya Beca Nah Gimana Menurut Kalian Sudah Puas Puas Emang Saya Apa Kalau Sudah Kita Grupkan Supaya Nggak Kemana Mana Nah Itu Bagaimana Kalau Teman Teman Kira Kira Mau Bikin Apa Saya Tunggu Hasil Karyanya Teman Teman Menggunakan Adobe Illustrator Atau Teman Teman Kalau Mau Pakai Aplikasi Yang Lain Juga Boleh Nanti Saya Juga Akan Membuat Satu Tutorial Lagi Menggunakan Corel Draw Nah Itu Jangan Lupa Untuk Ditonton Video Selanjutnya Tetap Bersama Channel SMK Bakti Karya Pergi Di Pembelajaran Animasi Di Materi Selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax